Assalamualaikum teman-teman Mari berbagi dan belajar bareng Bersama Nafa Hanif Hari ini Kita akan belajar Bagaimana sih caranya Menentukan jumlah Adonan atau jumlah resep Dengan loyang Yang akan kita buat Misalnya Dalam resep yang kita pelajari Menggunakan loyang Ukuran kecil Sedangkan kita mendapat Pesanan customer dengan loyang yang lebih besar Nah kita akan bahas Semuanya disini ya Simak videonya sampai selesai Disini akan saya Beri beberapa contoh Loyang yang kecil Ukuran 14 x 7 Teman-teman harus menentukan Dulu loyang berapa Yang harus teman-teman gunakan Ini ukuran 7 cm Tingginya Yang kedua ukuran 16 x 7 cm Yang ketiga ukuran 18 x 7 cm Nah biasanya Saya menggunakan Satu bungkus agar-agar ini Dengan takaran air 600 ml Jadi dalam satu resep Biasanya saya menggunakan 600-700 ml air Ini perlu dicatat ya teman-teman Nah seperti ini Saya ukur airnya Ini adalah air Ini adalah air 600 ml Sampai 700 ml Itu untuk Satu resep Satu bungkus agar-agar Ini adalah poin penting yang harus teman-teman kuasai Biar nanti ke depannya lebih Lancar lagi Ketika dapat pesanan Dengan ukuran berbagai loyang Sekarang kita tuang Butuh berapa adonan atau berapa resep Untuk loyang kecil ini 14 x 7 cm Nah airnya 600 Dapat segini ya teman-teman Berarti kita harus tambahin lagi Kita tambahin 300 ml Nah ini kita tambah 300 ml Nah berarti Total untuk loyang Ukuran 14 x 7 cm Kita membutuhkan air sebanyak 900 ml Berarti Kita membutuhkan Resep Satu dan setengah Agar-agar satu dan setengah ya teman-teman Berarti Jika kita Menggunakan Loyang ukuran 14 x 7 cm Kita harus Menambahkan Satu resep Dan setengahnya Mulai dari Agar-agarnya Ditambah setengah Gulanya Ditambah setengah Takaran dan lain sebagainya Kita Contohkan Yang kedua Jika kita Menggunakan Loyang 16 Berapa kira-kira Yang kita butuhkan Dari resepnya Ini ukuran 16 ya teman-teman Kita ukur dulu Airnya Dengan ukuran 600 x 700 ml Butuh berapa kali Kita Cek dulu Nah Berarti Untuk Loyang ukuran 16 x 7 cm Kita Memerlukan Air Sebanyak 600 x 2 cm Berarti 1200 ml Berarti Kita Membutuhkan 2 kali Resep Agar-agarnya 2 cm Nanti Untuk Takaran Gula Dikalikan 2 Susu Dikalikan 2 Dan Sebagainya Selanjutnya Kita Coba Untuk Loyang Ukuran 18 x 7 Nah Ini Ukuran Loyang 18 Tingginya 7 Kita Coba Takar Kita Ukur Dulu Airnya 600 600 Kita Tambahkan Lagi 600 Jika Kita Ingin Penuh Sekali Berarti Kita Tambahkan Lagi Kita Tambahkan 200 ml Berarti Total Semuanya 1400 Mil Nah Untuk Ukuran Loyang 18 x 7 Berarti Kita Memerlukan Air Sebanyak 1400 Mil 1400 Mil Berarti Kita Butuh Berapa Resep Bunda Berarti Kita Membutuhkan Resep 2 Kali Ditambah Setengah Karena Satu Resep Adalah Satu Bungkus Agar-agar Berarti Kita Membutuhkan 2 Resep Setengah Berarti Untuk Gula Susu Dan Lainnya Kita Tambah Kita Tambahkan Satu Kali Resep Lagi Dan Setengah Resep Lagi Begitu Ya Sekarang Kita Coba Dengan Loyang Yang Ukuran Besar Ini Diameter 22 Kali 7 Jika Kita Dapat Pesenan Yang Ukuran Besar Kita Ukur Dulu Butuh Berapa Resep Dan Berapa Mil Yang Kita Butuhkan Kita Coba Dulu Ya Teman Teman Satu Ini Tangan Si Kecil Hanif Dia Ikutan Mamanya Dua Tiga Tiga Berarti Volumenya Adalah Tiga Kali Enam Ratus Mil Berarti Kita Membutuhkan Tiga Kali Resep Enam Ratus Ya Teman Teman Dikalikan Tiga Berarti Adonan Pudingnya Kita Membutuhkan Tiga Agar Agar Dan Tiga Resepnya Berarti Teman Teman Harus Mengkalikan Atau Menambah Dua Kali Adonan Resep Utamanya Sekarang Misalnya Kita Menggunakan Nutrijel Bagaimana Bunda Di Nutrijel Biasanya Sudah Ada Tulisannya 400 mil Untuk Kemasan Kecil Tapi Biasanya Saya Gunakan Untuk 400 Sampai 500 Mil Untuk Jelly Cup Misalnya Untuk Loyang Kita Mau Menggunakan Sesuai Aturan Di Nutrijel Kita Ukur Butuh Berapa Nutrijel Untuk Satu Loyang Ini Loyang Ukuran 14 X X X 7 Kita Coba 2 Nah Berarti Ini 400 x 2 Ya Teman Teman Berarti Untuk Loyang Ini Kita Membutuhkan 2 Bungkus Nutrijel Berarti Jika Kita Mempelajari Resepnya Menggunakan Satu Berarti Kita Harus Mengkalikan 2 Seperti Itu Caranya Teman Teman Jadi Kita Tidak Kebingungan Lagi Ketika Kita Melihat Di Resep Menggunakan Satu Terus Kita Mendapatkan Pesanan Dengan Loyang Yang Berbeda Kita Tinggal Mengkalikan Adonannya Saja Dengan Cara Tadi Yang Perlu Kita Catat Adalah Setiap Satu Bungkus Agar-agar Atau Satu Bungkus Nutrijel Ukuran Airnya Adalah Seperti Tadi Untuk Agar-agar 600-700 Untuk Puding Untuk Nutrijel 400-500 Itu Untuk Nutrijel Ukuran 10 Gram Jadi Bila Itu Sudah Kita Kuasai Akan Mudah Untuk Kedepannya Demikian Tips Hari Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Assalamualaikum Tadi Saya stabilis Minha